Intro Euclid adalah teleskop luar angka yang dirancang untuk menyelajahi alam semesta yang gelap Misi tersebut akan memetakkan struktur alam semesta skala besar sepanjang 10 miliar tahun cahaya mengungkap sejarah ekspansi dan pertumbuhan struktur selama 3 perempat terakhir dari sejarahnya Euclid akan memetakkan distribusi 3 dimensi hingga 2 miliar galaksi dan materi gelap yang terkait dengannya tersebar di sebagian besar langit di luar bima sakti kita Euclid dioptimalkan untuk menjawab beberapa pertanyaan terpenting dalam kosmologi modern bagaimana alam semesta berasal dan mengapa ia berkembang dengan kecepatan yang semakin cepat bukannya melambat karena gaya tarik gravitasi dari semua materi di dalamnya Penemuan percepatan kosmik ini pada tahun 1908 diganjar dengan hadiah Nobel Fisika pada tahun 2011 namun kita masih belum tahu apa penyebabnya istilah energi gelap sering digunakan untuk menandakan kekuatan misterius ini tetapi dengan menggunakan Euclid untuk mempelajari efeknya pada bentuk dan lokasi galaksi di seluruh selam semesta para astronom berharap untuk lebih memahami sifat dan pengaruhnya yang sebenarnya Euclid terdiri dari teleskop berdiameter 1,2 meter dan dua instrumen ilmiah kamera panjang gelombang tampak dan kamera atau spektrometer di kamera dekat Euclid akan diluncurkan dengan kendaraan Soyuz dari Spaceport Eropa di Kaurul, Guyana, Perancis ini akan mengorbit mengelilingi matahari pada jarak kata-rata 1,5 juta kilometer di luar orbit bumi lokasi khusus ini yang dikenal sebagai titik larangian L2 mengikuti kecepatan bumi saat kita mengorbit matahari masa hidup misi nominal Euclid adalah 6 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!